Hai Gang, ini Spatifiko Market, katanya sih the biggest second hand market Kita lihat ya, lokasinya ini ada di aku cantumin Dan juga untuk naik BTS agak susah, jadi Aku saranin kalian untuk naik bus atau kalau kalian punya kendaraan, Leadback, narik kendaraan sendiri kalau nggak punya rental dulu udah nggak masalah Kalau BTS bisa, cuma harus jalan kaki dan main jauh Ya, yuk kita jalan-jalan Patawi Core Market adalah salah satu tempat terbaik buat kamu yang ingin berburu berbagai macam produk bekas yang terkenal Nah, jika kamu berkunjung ke sini, kamu pasti akan menemukan banyak sekali produk-produk bekas yang bagus Bahkan, produk-produk yang mungkin tidak lagi kamu temukan di official store Atau kalau kamu sedang beruntung, kamu bisa menukar barang langka di sini Tapi ingat, harus teliti, karena kalau kamu lagi apes, kamu hanya akan mendapatkan barang tiruan Gimana tuh rasanya? Udah bekas? Imitasi pula Aku ambil contoh, produk bermerek yang dimenat di pasar, seperti kaos band Nah, kaos band yang saat ini lebih mahal karena produksinya terbatas Dan hanya pada momen-momen tertentu baru diluncurkan di pasar Banyak orang yang memilih untuk membeli produk bekas di Pati World Market Dan mereka menjualnya kembali melalui online Jadi cocok nih buat kamu yang memiliki mental bisnis Kalau ditanya mengenai pendapat pribadi, memang banyak sekali produk-produk bekas di pasar ini Dan tempat ini cocok banget buat kamu yang ingin menghabiskan waktu selama di Bangkok Jadi menurut aku, ini adalah tempat yang luar biasa Oh iya, pasar ini tergolong besar Jika kamu tidak benar-benar menyiapkan waktu dan fisik yang optimal Rasanya susah untuk berkeliaran di setiap sudut dengan maksimal Di Patawikon ini, kemampuan untuk tawar-menawar juga tidak terlalu diperlukan Karena harga yang ditawarkan menurut aku sudah dibuah harga pasar untuk produk-produk yang original Tapi meskipun kamu tidak perlu tawar-menawar, RAM bisa kok meminta bonus atau produk tambahan Kalau kamu membeli agak banyak dari satu toko Patawikon dibagi menjadi tempat zona Setiap zona akan dibagi sesuai dengan peruntukannya Termasuk pakaian-pakaian bekas Sepatu bekas, sepatu kanvas, sneakers, topi bekas, tas bekas, baju pengantin, spray, bed cover, dan sebagainya Jika kamu adalah orang yang tidak mau repot dan capek Kamu bisa langsung menuju area zona yang khusus menjual pakaian-pakaian yang telah disortir untuk kamu Dan harga di zona ini jauh lebih mahal sedikit Selain itu, pasar Patawikon ini juga memiliki zona makanan kecil bagi siapapun yang sedang lapar Dan di zona lain terdapat bulbut dimana ada pedagang lokal yang membeli bahkan menjual produk-produk bar bekas Terima kasih telah menonton! 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 luas banget masih lanjut sesuatu yang bisa dicari ya selamat menikmati untuk menuju patah wikomarket kalian bisa berpergian menggunakan bis bis 60, 71, 96, 95, 115, 150, 156, 520, 178, 501, 95N, port 22 core dan port 73 core kalian juga bisa menggunakan kendaraan pribadi kalian baik motor atau mobil untuk biaya parkir disini dikenakan 20 baht dan itu adalah tarik yang tetap patah wikomarket juga bisa diakses melalui kereta yaitu berhenti di stasiun minburi nah dari stasiun kalian bisa melanjutkan dengan minibus yang bertulis kantar patah wikomarket pasar ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 10 malam tertarik untuk burbur pakaian bekas disini kunjungnya patah wikomarket jangan lupa subscribe dan tetap menjaga kewarasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati